Halo, aku Lauzhang. Apa kau melihat bunga bambu? Dikatakan bahwa hanya berkembang sekali ratusan tahun. Aku kebetulan bertemu denganmu hari ini. Untuk melihat, ini adalah bunga bambu. Ini akan membawa buah setelah bunga. Zumi adalah benih bambu. Dikatakan bahwa akan butuh 50-100 tahun untuk bunga dan membawa buah. Ini mungkin beruntung bagi kita. Aku bertemu bunga-bunga-bunga bambu. Tapi untuk bambu, bunga mengumumkan akhir hidupnya. Ini direkam di buku kuno Cina. Bambu akan kering ketika bunga. Ini berarti bahwa setelah bambu berkembang, ini akan kering perlahan-lahan. Mari kita membandingkan bunga di sini. Sepertinya tak ada kehidupan. Tidak ada bunga di sini. Karena Zumi sangat jarang. Jadi beberapa fungsinya telah terlalu berlebihan. Bencaugangmu telah merekam banyak fungsi Zumi dalam buku ini. Dikatakan bahwa Zumi adalah makanan tumpukan phoenix. Pada zaman kuno, phoenix hidup di pohon chamore. The sign of taking the fruit of bamboo as food. Zumi terlihat sedikit seperti zongzi. Ini mengandung lambat. Ini relatif kecil dan mengandung sangat sedikit. Penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa Zumi mengandung 18 asit amino hidrolisasi oleh protein. Bisa dimakan atau digunakan sebagai obat. Ini bisa melindungi perutmu. Oke, aku lausang. Perhatikan aku. Belajar lebih banyak tentang hewan dan tanaman yang tidak berguna. Itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa lain kali. Sampai jumpa lain kali.